Dalamlah Bapak dan Putra dan Rokudus, Amin. Bu Bapak, saya senterkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Minggu 7 Januari 2024. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 2, ayat 1-12. Saya bacakan sebagian. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para majus itu dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur, itu mendahuli mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersuka celah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang generginya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpucilah Kristus. Hari Raya penampakan Tuhan diwakili oleh tiga raja yang datang untuk menyembah. Dan ketika mereka sampai ke tempat di mana Tuhan berada, di sini dikatakan lalu mereka sujud menyembah, mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan kepada anak itu emas, kemenyan, dan mur. Datang menyembah, dan ketika sampai mereka membuka harta bendanya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Emas, kemenyan, dan mur. Menjadi suatu dorongan iman kita, di mana ketika kita mengalami Tuhan, semoga juga terjadi semangat untuk selalu datang kepada Tuhan. Datang untuk menyembah Tuhan yang luhur dan mulia. Dan kedatangan kita itu ingin mempersembahkan harta yang kita miliki, emas, kemenyan, dan mur. Menjadi suatu ungkapan syukur mengalami Tuhan, apa yang telah dianugrahkan kita persembahkan. Supaya itu semua berkenan dan di dalam kasih dan berkat kelimpahannya. Dan semoga ini menjadi dorongan kita, di mana ketika kita sungguh makin beriman, kita makin hormat. Hormat kepada Tuhan secara pribadi dan sungguh serius. Dan semoga hormat kita terwujud secara nyata, di dalam rumah ibadah kita, di dalam gereja kita, bagaimana sikap hormat, hikmat, khusuk itu sungguh menjadi ungkapan iman kita. Dan yang kedua, pribadi-pribadi yang sungguh mengalami, Tuhan semakin dibimbing untuk selalu melihat kebaikan, positif selalu kacamatanya, untuk melihat Tuhan dalam setiap pribadi. Hari raya penampakan Tuhan, Tuhan ada, Tuhan tinggal di dalam setiap pribadi. Semoga kita dimampukan melihat itu, mengalami itu, sehingga kita kacamatanya, matanya ini positif, untuk melihat kebaikan yang ada dalam diri orang. Karena setiap pribadi, di sana ada Tuhan yang tinggal. Dan yang ketiga, ungkapan itu semua, akan terwujud nyata dalam sikap, hormat, menghargai, dan terwujud di dalam semangat sikap memuji. Di mana melihat kebaikan, kebesaran Allah yang dinyatakan pada setiap pribadi. Sehingga kita akan menjadi kelegaan, kabar suka cita, setiap orang yang berjumpa dengan kita, kita melihat Tuhan, melihat kebaikannya. Dan semoga ini menjadi tuntunan hidup kita, untuk mewujudkan secara nyata. Dimilikan Tuhan, kini dan sepanjang masa, salam berkat, penuh semangat, berkat dalam. Tama Bapak, Putra, dan Nogudus. Amin.